Menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Presiden Jokowi Dodo menyebut pemerintah masih melakukan penghitungan. Sebagai mana diketahui, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembayaran tambahan tiga pantalon sosial untuk masyarakat sebagai pengalian subsidi BPM. BPM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian. Senara dengan Presiden Jokowi Dodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ludin Sarpanjaitan juga menyatakan, pemerintah masih menggodok dan meneliti untuk skema menaikan harga bahan bakar minyak. Lud juga meminta masyarakat tidak panik dan tidak mudah percaya dengan rumor terkait rencana kenaikan harga BPM. Dari hitung-hitungannya, kita sudah hitung dengan cermat, ya tentu ada waktunya nanti akan ke situ. Tapi kalau kita biarkan terus, kan tidak bagus. Tapi Presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya apa namanya rakyat-rakyat itu kalau harus menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, saya ingin garis bawah ini, ini masalah kita rame-rame seperti kita menghadapi COVID-19, masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Saya ulangi, kami sangat paham masalah dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tending kerjakan inflasi di pangan, dan seterusnya kami sangat paham.